Da'wah merupakan kegiatan yang bersifat mengajak, menyeru, dan memanggil manusia untuk taat kepada Allah sesuai dengan akidah, akhlak, dan syariat Islam. Tujuan utama da'wah yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan serta kesejahteraan hidup di dunia serta di akhirat agar dihidui oleh Allah SWT. Berda'wah tidak berlulu harus berdasar di atas panggung atau polium, akan tetapi setiap gerakan langkah kita bisa menjadi sarana da'wah. Majelis ilmu yang berfungsi sebagai pembinaan dan pengembangan umat dengan segala aktivitasnya memiliki kerudukan yang sangat penting. Karena itu, wajar saja bila da'wah Nabi penuh dengan tantangan dan hambatan. Begitu pula dengan peristiwa hijrah Nabi dan para sahabatnya ke Madinah. Setiba di sana, yang pertama dilakukan oleh beliau secara fisik adalah membangun masjid dan menyatukan sahabat Ansar dan Al-Muhajirin. Kenyataan menunjukkan bahwa da'wah kita belum tepat sasarat sebagaimana mestinya. Bahkan, begitu banyak persoalan yang terjadi sehingga kaum muslimin belum memperoleh pembinaan dan da'wah sebagaimana mestinya. Bahkan tidak sedikit majelis ilmu yang akhirnya tidak makmur dan sepi aktivitas jamaah. Kondisi majelis ilmu yang seperti ini tidak boleh kita biarkan terus berlangsung karena akan berakibat negatif bagi kaum muslimin. Khususnya generasi muda yang akan menongsong hari depan yang lebih baik. Dengan permasalahan tersebut, diperlukan lembaga independen yang berfungsi untuk menghidupkan dan meningkatkan kualitas jamaah. Meskipun telah ada lembaga-lembaga sejenis yang memiliki cita-cita dan tujuan yang sama, namun untuk memperkaya kasanah kelembagaan majelis ilmu dengan segala dimensinya yang luas, maka telah didirikan sebuah wadah yang diberi nama Majelis Ilmu dan Solawat Anwarul Habib. Majelis taklim Anwarul Habib ini dipimpin langsung oleh Habib Fahmi As-Segal. Jamaah yang berdatangan ke majelis ini sebagian besarnya adalah anak-anak muda yang haus akan ilmu agama. Di majelis ini tidak hanya membahas tentang ilmu, melainkan juga mengajarkan dan mengajak masyarakat untuk menambah rasa mahabbah atau rasa cinta yang dalam kepada Rasulullah SAW. Kitab yang digunakan Habib Fahmi As-Segal untuk mengajar di setiap pengajian jalan sahil ismin adalah Kitab Bidayatul Hidayah dan Kitab Terehul Hawadis Wal Ahwalin Nabewiyah. Dan ada juga pengajian yang dikhususkan untuk para wanita setiap hari Jumat sore. Dan untuk pengajian ini Habib Fahmi As-Segal menggunakan Kitab Tadkiratul Hadramiyah. Yang pertama, kamu keluar dalam keadaan tertutup, tertutup, semua aurat. Kaki tutup, aurat. Dan juga kemudian, mesti juga berhasil menjaga pandangan matanya. Sebagai anak muda, kita harus selektif dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Jangan sampai niat baik kita untuk menyampaikan ajaran Islam justru menimbulkan konflik di tengah umat karena ketidaksiapan mereka dalam membahas isu-isu sensitif di dalam agama. Dan jika kita sebagai penerima dakwah, kita juga harus mencari panutan guru yang jelas nasabnya. Jangan kemudian hanya mengikuti apa yang sesuai dengan keinginan kita. Paculah diri kita sebagai anak muda di era milenial ini untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Bukan untuk mengharap pujian, akan tetapi untuk menampilkan kepada khalayak bahwa Islam adalah agama yang indah dan ramah. Dan tetaplah bersabar apabila usaha yang telah kita lakukan tidak membuahkan hasil. Karena sejatinya, Allah lah memberi hidayah kepada hati setiap hamba. Sehingga kita tidak akan pernah berputus asa dan menyesal atas apa yang telah kita lakukan. Terima kasih telah menonton!